Pemirsa kita lihat sekarang ini saya sudah berada ya di depan mobil Maung produksi pindat walaupun secara virtual saja akan tetapi ini sebetulnya sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena setelah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini merencanakan akan menggunakan mobil produksi dalam negeri yaitu mobil jenis Maung versi ketiga untuk dijadikan kendaraan dinas pejabat ini kemudian menimbulkan respon yang bisa dikatakan cukup positif dari sejumlah kalangan meski demikian hingga saat ini memang belum bisa dipastikan kapan kebijakan ini akan diterapkan namun sejumlah pihak di lingkaran istana telah mengonfirmasi bahwa instruksi dari Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan salah satunya adalah ketika digelarnya retreat kabinet merah putih di Magelang, Jawa Tengah lantas apa itu mobil Maung dan apa alasan Presiden Prabowo ingin mengubah jenis mobil dinas para pejabat kita simak sejumlah faktanya dalam infografis berikut ini jadi pemirsa dalam sebuah wawancara Presiden Prabowo Subianto ini juga sudah menyampaikan ya keinginannya agar jajaran pemerintahan bisa menggunakan mobil dinas buatan anak negeri lengkapnya kita lihat bagaimana pernyataan Presiden berikut ini pemirsa jadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saya sudah merencanakan kemungkinan besar nanti semua menteri, semua wakil menteri, dirjen, pejabat mungkin bahkan sampai pejabat daerah tingkat gubernur, bupati, wali kota sebaiknya menggunakan kendaraan buatan bangsa Indonesia sendiri dalam wawancara ini pemirsa Prabowo juga bahkan menyebutkan alasannya menyukai warna putih untuk menjadi warna dari mobil dinas kendaraannya ini menjadi salah satu hal yang juga unik ataupun berbeda dibandingkan dengan mobil-mobil kepresidenan sebelumnya nah tidak hanya menginstruksikan Presiden Prabowo Subianto juga telah menggunakan mobil pindad jenis Maung di berbagai momen kenegaraannya seperti misalnya saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri pelantikannya di gedung MPR pada tanggal 20 Oktober 2024 silam kemudian usai pelantikan saat Presiden dan wakil Presiden yang baru saja dilantik ini diarah ke Istana Negara untuk acara pisah sambut Presiden Prabowo Subianto juga menggunakan mobil Maung tidak hanya itu pemirsa ketika pada saat itu Presiden Prabowo ini mengantarkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk bertolak ke Solo mobil Maung berwarna putih ini juga digunakan oleh Presiden Prabowo sementara ketika menghadiri retret kabinet merah putih di Magelang, Jawa Tengah pada akhir pekan lalu mobil Maung ini juga dipakai oleh Presiden Prabowo untuk menyapa masyarakat sekitar nah yang juga berbeda tadi kita sudah sebutkan ya pemirsa bahwa mobil yang dikenakan ini adalah berwarna putih karena beberapa pihak menilai ini melambangkan suatu warna yang cukup cerah dibandingkan dengan warna hitam yang biasanya dipakai untuk mobil kepresidenan nah itu adalah mobil kepresidenan kalau berbicara soal rencana agar jajaran pejabat kabinet atau para menteri dan wakil menteri ini menggunakan mobil jenis Maung juga kita lihat dulu bagaimana aturannya nah kendaraan dinas pejabat sebetulnya masuk sebagai barang milik negara hal ini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 172 garing PMK 06 garing 2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara jadi kalau menteri atau setingkat menteri ini mendapatkan fasilitas atau kendaraan dinas sebanyak maksimal 2 unit kemudian untuk wakil menteri adalah 1 unit dan klasifikasinya untuk menteri serta wakil menteri adalah klasifikasi A atau penjabarannya ini adalah mereka bisa memilih antara mobil sedan berkapasitas mesin 3500 cc 6 silinder dan atau mobil jenis SUV atau MPV dengan kapasitas mesin 3500 cc dan 6 silinder nah lalu kalau kemudian para menteri juga akan menggunakan mobil pindah jenis Maung bagaimana dengan spesifikasinya nah pemirsa kalau kita ambil contoh mobil Maung MV3 Garuda Limousin yang digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini memiliki spesifikasi sebagai berikut ide Pobersa dimana MV3 Maung menggunakan mesin turbo diesel 2200 cc mampu melaju pada kecepatan aman atau kecepatan maksimalnya 100 km per jam dan juga memiliki jarak tempuh 500 hingga 800 km sebagai catatan juga pemirsa bahwa Maung saat ini sudah memiliki ada 3 pilihan yaitu Maung Tangguh, Maung Jelajah dan juga Maung Komando lantas bagaimana dengan ketahanannya nah kalau soal ketahanan apalagi ketika mobil ini digunakan sebagai mobil kepresidenan atau mobil untuk pejabat ini tentunya PT Pindad ini sudah menerapkan adanya proteksi kendaraan sebagai prioritas utamanya dengan membekali fitur keamanan di seluruh area kendaraan meliputi bodinya yang menggunakan material komposit armor atau ketahanan terhadap munisi kaliber 7,62 x 51 mm Natobol dan kaliber 5,56 x 45 mm M193 nah selain itu untuk kaca mobilnya ini juga anti peluru pemirsa sampai dengan level B5-B6 kemudian sebagai mobil yang dirancang untuk menjelajahi segala medan Maung dilengkapi dengan ban berukuran R21 tipe Run Flat Tire atau RFT yang bisa tetap melaju meskipun mengalami kebocoran di perjalanan jadi diperlukan mobil yang memang begitu tangguh pemirsa untuk bisa menunjang kinerja ataupun kebutuhan dari presiden ataupun para pejabat di tanah air nah selain itu pemirsa ada juga sejumlah fakta menarik tentang mobil Maung yang saat ini digunakan oleh presiden Prabowo Subianto adalah versi terbaru sebetulnya atau versi ketiga dan nama Maung ini sebetulnya diresmikan baru saja satu tahun belakang ini pemirsa tepatnya tanggal 18 Januari 2023 oleh presiden RI ke-7 Joko Widodo nah mobil kendaraan taktis Maung diproduksi oleh perusahaan plat merah PT Pindad yang bergerak di industri pertahanan dan berpusat di Jawa Barat untuk rantis atau kendaraan taktis Maung inisiasinya dimulai pada 2018 silam dan memang dirancang untuk bisa menjelajahi berbagai medan baik itu jalan umum maupun off-road nah soal keberpihakan pada produksi dalam negeri untuk kendaraan dinas mobil Maung diketahui memiliki TKDN atau tingkat komponen dalam negeri sebesar 70% kalau soal TKDN ini sebetulnya tidak jauh berbeda pemirsa dengan mobil dinas yang saat ini existing atau tengah dipakai oleh para pejabat meskipun masih tetap merupakan merek impor atau dari luar negeri nah merespon nih adanya respon atau rencana dari presiden Prabowo Subianto agar kabinet ini bisa menggunakan mobil buatan dalam negeri bagaimana jawaban dari pihak PT Pindad ini adalah pernyataan dari direktur utama PT Pindad Abraham Mose yang mengatakan bahwa ini merupakan suatu arahan yang luar biasa dan tindakan yang nyata dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terhadap keberpihakan industri dalam negeri dengan memberikan kesempatan untuk PT Pindad sehingga kita punya industri mobil ataupun otomotif dan bahkan sampai sejauh ini pemirsa dari kalangan menteri kabinet seperti misalnya menteri BUMN Erick Thohir ia juga menyebutkan bahwa sudah ada permintaan lebih dari 4.000 unit mobil maung kepada pihak PT Pindad pertanyaan berikutnya apakah memang permintaan produksi itu yang nantinya akan digunakan untuk ditunggangi oleh para pejabat di kabinet kita akan lihat berikutnya bagaimana rencana ini direalisasikan Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang